Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Danang Parikesit dalam acara dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI Selasa 28 Maret 2023 mengemukakan bahwa proyek Tol Getaci saat ini dalam tahap persiapan kajian pemecahan ruas untuk dilelang ulang Untuk Jalan Tol Kede Bage Tasik Malaya Cilacap masih dalam tahap persiapan dan kajian pemecahan ruas untuk pelelangan ulang hujar kepala BPJT Danang Parikesit Itu artinya dalam lelang ulang nanti proyek Tol Getaci yang akan dilelang tidak sekaligus semua ruas ditawarkan melainkan akan dilakukan perbagian Apakah itu dilelang pertahap atau perseksi hal itu belum ada penjelasan seperti diketahui dalam rencana awal proyek Tol Getaci dibangun dalam dua tahap yakni tahap satu dengan segmen Gede Bage yaitu di kota Bandung hingga Tasik Malaya sedangkan tahap dua segmen Tasik Malaya hingga Cilacap ada pun tahap satu terdiri dari dua seksi seksi ke satu yaitu Gede Bage Garut Utara sepanjang 45,2 km seksi dua Garut Utara Tasik Malaya sepanjang 50,32 km tahap dua terdiri dari dua seksi seksi tiga Tasik Malaya Patimuan sepanjang 76,78 km seksi empat Patimuan Cilacap sepanjang 34,35 km juga belum diketahui mengapa proyek jalan tol terpanjang di Indonesia itu akan dilelang-ulang perbagian bisa saja hal itu dilakukan untuk mempermudah dukungan dana investor mengingat proyek Tol Getaci tersebut membutuhkan investasi yang cukup besar yakni mencapai 56 triliun rupiah guna mempersiapkan kembali proyek Tol Getaci agar bisa terwujud Kementerian PUPR sebelumnya telah melakukan berbagai upaya persiapan seperti dikemukakan Hedira Hadian sebelumnya bahwa guna mempercepat pembangunan proyek Tol Getaci dilakukan perubahan skema kerjasama dari skema unsolicited menjadi solicited atau proyek atas prakarsa pemerintah dengan perubahan skema ini maka tahapan perencanaan proyek akan berlangsung lebih ringkas selain itu kepesertaan lelang ulang juga diperketat terutama terkait soal dukungan pendanaan hal itu dilakukan agar tidak terulang kejadian konsorsium pemenang tender yang bubar karena gagal mencapai finansial close dengan adanya perubahan skema dari unsolicited menjadi solicited maka kemungkinan lelang ulang dilakukan secara terbuka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati